Selama masa pandemi COVID-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Kapuas tidak berdampak signifikan terhadap penurunan volume sampah di daerah tempat. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman atau Dinas PUPR PKP Kabupaten Kapuas, bahwa jumlah atau volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA handil palingit setiap harinya berkisar antara 14 sampai 16 ton. Menurut Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan Dinas PUPR PKP Kabupaten Kapuas, Sulis Wiono, bahwa jumlah atau volume sampah tersebut terbilang normal, di mana sebelum pandemi COVID-19 volume sampah tetap berkisar antara 14 sampai 16 ton per hari. Sampah yang masuk ke TPA handil palingit merupakan sampah yang diambil oleh petugas kebersihan dari beberapa tempat pembuangan sementara atau TPS yang tersebar di wilayah kota Kuala Kapuas dan sekitarnya. Untuk sampah yang kami tangani, yang ditangani oleh Dinas PUPR PKP Kabupaten Kapuas, selama pandemi ini memang langsung kita tangani jawab TPA pada pengangkutan-pengangkutan yang dilaksanakan hari demi-hari, fluktuatifnya antara angka-angka 14, 15, sampai 16 ton. Jadi itulah yang selama ini kita lakukan pengolahannya. Dan itu sebagai upaya kita untuk membersihkan lingkungan kita, membersihkan kota kita, Kabupaten Kapuas ini, sehingga diharapkan kota kita bisa lebih bersih dan bisa tertangani sampah yang ada di Kabupaten Kapuas. Sulis menambahkan bahwa selama pandemi COVID-19, pihaknya tetap melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di wilayah kota Kuala Kapuas dan sekitarnya. Kegiatan bersih-bersih sampah dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tentang pencegahan COVID-19. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irvansyah, Jurnal TV